Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita buka kitab kita 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Ada tiga ayat saya baca tiga sedara empat gantian lima sama-sama. Yuk yang sudah disana 1 Petrus 1 ayat 3 sampai lima boleh bilang haleluya. Demikian firman Tuhan ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4 silahkan ayat yang kelima sama-sama yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Judul hotbah saya hari ini saudara adalah bicara tentang kebangkitan yang memberikan pengharapan. Sama-sama bilang sama saya kebangkitan yang memberikan pengharapan. Nah saudara pasca yang kita rakyatkan hari ini saudara dalam bahasa aslinya katanya itu bicara tentang pesah saudara. Jadi katanya dari kata aslinya saudara itu pesah, pasca itu dari pesah dan ini sebenarnya bukan bicara tentang kematian. Artinya-artinya saudara arti dari katanya bukan adalah kematian, bukan juga bicara tentang kebangkitan. Tetapi melewati atau melangkahi. Sama-sama bilang sama saya melewati. Sama-sama bilang sama saya melangkahi. Amin. Konteksnya berawal dari ketika waktu itu bangsa Israel ada di tanah perbudakan di Mesir. Pada saat tulang ke-10 Tuhan bilang bahwa mereka harus yaitu membasu atau bilang membicarakan, menggoreskan atau bicara tentang me-apa. Saya menguji aja nih, padahal otak lagi lupa ini. Iya, mereka harus menaruh darah anak domba di depan pintu mereka saudara. Jadi ketika mereka membasukan darah anak domba di depan pintu, maka maut tidak akan masuk ke dalam rumah. Tetapi maut akhirnya melewati sehingga mereka akhirnya terbebas dari yang namanya maut. Nah, saya mau bilang saudara, ternyata ini adalah bagian dari nubuatan bahwa begini saudara. Oleh karena dosa, harusnya manusia ngalamin yang namanya maut. Tetapi oleh karena darah Tuhan Yesus yang tercura di atas kayu salib saudara, akhirnya apa? Maut melewati manusia, manusia terbebas dari maut. Dan kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus yang kita rekan hari ini saudara, melewati maut. Harusnya ketika bicara tentang mati, orang yang ngalamin kematian stay di sana. Tetapi Tuhan melewati yang namanya kematian. Makanya ketika saya pelajari secara keseluruhan kebangkitan, bicara tentang pengharapan. Sama-sama bilang, sama saya kebangkitan. Memberikan pengharapan. Doa saya melalui kebangkitan. Saudara hidup dalam pengharapan penuh dalam Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling beri ya dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, pengharapan seperti apa yang terkandung dalam kebangkitan Tuhan? Itu yang sama-sama kita akan bahas. Dan yang pertama saya mencatat di sini saudara. Kebangkitan Kristus adalah dasar pengharapan kita akan hidup yang kekal. Sama-sama bilang sama saya kebangkitan. Dasar pengharapan. Hidup yang kekal. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Saudara, ayatnya yang ketiga di 1 Petrus 1 ayat 3. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Saudara bisa perhatikan sekali lagi sama-sama. Tiga, ya terpujilah. Yang karena, yang besar telah oleh kebangkitannya. Nah, kemudian perhatikan yang saya ubah warnanya. Dikatakan apa? Kepada satu hidup yang penuh apa? Pengharapan. Sebenarnya ketika saya baca beberapa referensi, beberapa teolog menganggap ini kurang tepat saudara. Jadi terjemahan baru itu menggunakan kalimat kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tetapi kurang spesifik. Karena pengharapan apa yang dimaksudkan? Makanya ketika saya belajar, mempelajari beberapa referensi dari teolog-teolog saudara. Mereka lebih mengarahkan kepada terjemahan firman ala yang hidup. Boleh munculkan terjemahan firman ala yang hidup. Dia lebih spesifik bicara tentang begini saudara. Tiga, ya kata merah. Sekarang kita hidup dalam pengharapan secara jelas. Dia bilang apa? Akan hidup kekal. Karena krisis apa? Dari antara orang mati. Jadi ketika saudara dan saya mengingat kebangkitan. Maka ini adalah dasar yang kuat. Bicara tentang pengharapan akan hidup yang kekal. Katakan amin. Dan ini memang sejalan. Atau punya korelasi dengan apa yang kita bahas kemarin saudara di hari Jumat. Karena memang ini satu paket antara kematian dan kebangkitan. Memberikan kita pengharapan akan hidup yang kekal. Makanya ketika saya pelajari ayat ini saudara. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat jelas. Bahwa saudara dan saya ketika kita berharap sama Tuhan. Pengharapan kita dalam kebangkitannya. Akan memberikan kita pengharapan soal yang namanya kehidupan yang kekal. Sama-sama bilang sama saya kepastian. Kehidupan yang kekal. Amin. Nah memang saya mau bilang saudara. Konsekuensi kalau saudara dan saya. Ya seandainya saja Tuhan tidak bangkit. Maka sia-sialah pengharapan kita saudara. Ayat-ayat Alkitab dengan tegas berkata. Jika dia tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan. Sia-sialah kita beriman saudara. Tapi saya mau bilang saudara. Tuhan Yesus sudah bangkit. Katakan amin. Makanya kita bisa dengan teguh. Dengan semangat yang luar biasa. Dengan pengharapan yang luar biasa. Bahwa aku juga pasti akan dibangkitkan. Karena Tuhan sudah bangkit. Seandainya Tuhan tidak bangkit. Saya mau bilang saudara. Maka kita tidak punya dasar untuk berharap. Tuhan sudah bangkit. Makanya kita percaya. Kita yang hidup dalam Tuhan. Kita juga pasti dibangkitkan. Katakan amin. Karena kalau Tuhan tidak bangkit. Saya mau bilang saudara. Saya mau bilang saudara. Artinya apa? Bagaimana Tuhan bisa membangkitkan setiap kita? Kemarin saya sudah bilang. Hari Jumat saya sudah bilang. Bawa minum sendiri. Bengek lagi. Hari Jumat saya bilang apa? Kalau awas. Tapi saya tidak tega. Tapi beneran. Tidak ada sedotan. Beneran. Tidak ada sedotan. Beneran. Jadi silakan dicolok sendiri. Tidak ada sedotan. Beneran. Iya sama-sama Tuhan berkati ya. Besok bawa galon ya. Saya mau tega tapi tidak tega. Sekali lagi. Sekali lagi. Saya mau bilang saudara. Sampai di mana nih hotbah saya? Kalau Tuhan tidak bangkit. Saya mau bilang saudara. Kalau Tuhan tidak bangkit. Maka sia-sialah kita berharap. Bagaimana Tuhan bisa membangkitkan setiap kita. Kalau dia saja tidak bangkit. Makanya ini gambaran seperti apa saudara. Bagaimana misalnya saudara dan saya. Kita berharap pada misalnya. Oh aku pengen kaya. Kita ke dukun misalnya. Amit-amit. Kita ke dukun. Bagaimana kita bisa? Kaya. Kalau dukunnya saja tidak kaya. Iya kan? Bagaimana dukun bisa bilang begini. Tenang. Kamu minum ini. Kamu pasti jadi kaya. Padahal dukunnya hidup susah. Cicilan banyak. Dikini-dikini. Dep kolektor datang. Shalom. Shalom. Mbah. Aku pengen bisa punya pacar. Tenang. Kamu pakai ini. Kamu akan disukai banyak wanita. Mbahnya aja udah dari lahir gak pernah punya pacar seumur hidup. Saya pernah lihat tuh ada iklan di koran. Pakai bambu ini. Maka kamu akan menjadi kaya. Dijual bambu yang bisa bikin kaya. Alasan jual. Untuk kebutuhan hidup. Saya mau bilang saudara. Kalau Tuhan gak dibangkitkan. Kalau Tuhan gak bangkit. Kita gak punya dasar untuk berharap bahwa kita bisa dibangkitkan. Tapi kabar baiknya. Tuhan Yesus bangkit. Memberikan kita pengharapan. Bahwa kita pasti dibangkitkan bersama Kristus. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah makanya karena ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Makanya sejak saat itu saudara berusaha untuk ditutupi saudara. Berusaha untuk ditutupi dengan kebohongan demi kebohongan saudara. Salah satunya yang ditulis dalam Alkitab adalah apa? Mereka berusaha untuk bilang apa? Oh Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Kenapa dia tidak ada dalam kuburnya? Karena memang murid-muridnya malam-malam curi jasadnya itu. Tetapi akhirnya langsung terbantahkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menampakkan diri bukan cuma kepada satu dua orang saja. Tetapi kepada banyak orang pada saat itu saudara. Makanya hoax itu langsung terbantahkan saudara. Tapi tidak sampai disitu. Mereka bikin lagi hoax bilang begini. Oh itu yang disalibkan bukan Tuhan Yesus. Tapi orang yang wajahnya disamakan dengan Tuhan. Saya mau bilang saudara. Kalau itu orang yang disamakan dengan Tuhan Yesus. 12 murid tidak akan rela nyawanya hilang. Hanya untuk orang yang disamakan saudara. Kalau itu adalah orang yang wajahnya disamakan dengan Tuhan Yesus. Murid-murid tidak akan mau mati martir saudara. Tapi karena itu adalah Yesus yang mati dan bangkit. Jadi mereka, it's okay aku mati hari ini. Karena aku percaya, aku beriman sama Tuhan yang pasti memberikan kehidupan yang kekal. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Lagian kalau saudara baca Yohanes pasannya yang ke-19, 26-27. Coba kita lihat ibu Tuhan Yesus dan Yohanes dan juga murid yang lain. Ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sampai detik terakhir di atas kayu salib. Coba kita lihat. Kata Yesus, ketika Yesus melihat ibunya dan di sampingnya berkatalah kepada ibunya. Ibu, inilah. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Kalau itu bukan Tuhan Yesus. Sehebat-hebat apapun yang disamain, namanya ibu pasti punya kontak bantik dengan anaknya saudara. Betul. Namanya ibu, dia pasti bisa tahu itu anaknya atau bukan saudara. Jadi kalau itu bukan Tuhan Yesus, tapi orang yang wajarnya disamakan, pasti. Maria lihat dia pasti berkata, Sahaiya. Iya kan? Dan kalimatnya gak akan jadi, Ibu, inilah anakmu. Kalimatnya pasti berubah. Ibu, aku bukan anakmu. Itu Maria pasti emosi. Oh, durhaku kau. Mama kuatua kau jadi batua. Oh, jadi cerita lain. Makanya sekali lagi saya mau bilang, Saudara, orang berusaha untuk menutupi kebenaran ini. Tapi kita tahu, kita percaya bahwa Yesus mati dan dibangkitkan, katakan ame. Dan saya mau bilang, Saudara, Kalau orang yang bilang, Oh, ya itu kan karena dasarnya firman Tuhan, Alkitab, gak objektif dong. Saya mau bilang, Saudara, kita tutup Alkitab kita. Sejarah membuktikan ada pribadi yang mati dan dibangkitkan, namanya Yesus. Makanya sekali lagi saya mau bilang, Saudara, ingat betul. Ingat kebangkitan. Kita ingat bahwa ada jaminan kehidupan kekal pengharapan yang Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kebangkitan. Memberikan kepengharapan akan kehidupan yang kekal. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, yang kedua, Kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan akan kuasa. Sama-sama bilang sama saya pengharapan. Akan kuasa. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Masih ayat yang ketiga, Saudara, dikatakan apa? Ayatnya yang ketiga, sama-sama kita baca. Tiga yang saya garis bawah, ganti warna merah, Saudara. Tiga yang, oleh dari antara orang mati. Kematian adalah batas akhir kekuatan manusia. Mau sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, tetap tidak akan pernah bisa menghindari yang namanya kematian. Kalau memang sudah saatnya, pasti akan mengalami kematian juga, Saudara. Nah, tetapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia sanggup mengalahkan maut. Artinya apa? Kita punya Tuhan yang kuasanya besar, katakan amin. Artinya ketika Saudara saya mengingat kebangkitan, kita ingat bahwa ini bicara tentang aku punya Tuhan yang kuasanya dahsyat, kuasa yang besar. Jadi ketika kita menghadapi masalah tantangan yang secara manusia mustahil untuk bisa kita lewati, kita ingat kebangkitan. Kita ingat, aku punya Tuhan yang kuasanya besar, yang sanggup memberikan jalan keluar. Ketika Saudara saya hadapi sakit penyakit, yang secara manusia mustahil untuk bisa sembuh. Tapi ingat kebangkitan, kita ingat bahwa apa? Aku punya Tuhan yang kuasanya besar, yang sanggup nyatakan mujizat kesembuhan dalam hidupku. Ketika kita dalam keadaan yang sangat sulit, yang mustahil, yang sepertinya oh gak ada jalan keluar, oh mustahil aku bisa ngalamin yang namanya kemenangan. Tapi ketika kita ingat kebangkitan, kita ingat kita punya Tuhan yang kuasanya luar biasa, yang sanggup mengaruniakan kemenangan dalam hidupan kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Nafas dulu. Tolong di edit bagian napasnya ya. Ya Saudara pikir pendeta nafas pakai insang apa? Sekali lagi saya mau bilang Saudara, kita punya kuasa Tuhan yang kuasanya luar biasa, katakan amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang Saudara, kalau orang Kristian mengasih gak yakin dengan kuasa Tuhan keterlaluan. Apalagi Saudara di gereja ini, gereja yang dianugerahkan Tuhan kuasa yang luar biasa. Tuhan perintahkan kebalasidang kita untuk memelayani, untuk apa? Untuk membangun pelayanan, membangun gereja Tiberias. Tuhan janji apa? Akan kuanugerahkan kuasa seperti zaman kisah para rasul Saudara. Makanya di gereja ini ada begitu banyak kuasa yang Tuhan nyatakan dan akhirnya apa? Menghasilkan mujizat. Makanya saya mau bilang Saudara, kalau kita masih ragu dengan kuasa Tuhan, saya mau bilang Saudara keterlaluan. Apalagi di gereja ini kita melihat langsung mujizat setiap hari bisa terjadi Saudara. Bahkan dengan segala kerana hati dalam pelayanan saya setiap hari Saudara, setiap tadi aja Saudara, sebelumnya juga hari Jumat. Saya mengalami yang namanya kesaksian demi kesaksian. Ada banyak orang, hari ini aja Saudara udah begitu banyak orang bilang, Pak terima kasih Pak, saya sudah sembuh Pak. Pak terima kasih Pak doanya, saya sudah terima mujizat Pak. Pak terima kasih Pak, saya sudah diberkati Pak. Pak terima kasih Pak, saya sudah ngalami kelepasan Pak dan lain sebagainya. Bukan karena saya, tapi karena memang Tuhan anugerahkan kuasa di gereja ini. Makanya sekali lagi saya mau bilang Saudara, kuasanya sudah ada. Untuk terjadi mujizat harus ada pertemuan antara kuasa Tuhan dan iman. Milikilah iman, berjumpa dengan kuasa Tuhan yang Tuhan anugerahkan di gereja ini. Disitulah kau akan lihat mujizat Tuhan dicurahkan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hilang sama kanan kirimu, miliki iman. Di dalam kebangkitan ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang ketiga saya mencatat disini Saudara, kebangkitan memberikan kita pengharapan akan berkat di sorga dan di bumi. Sama-sama bilang sama saya berkat di sorga dan di bumi. Coba kita lihat ayat yang keempat, ayatnya yang keempat dari 1 Petrus 1 tadi Saudara. Ayatnya yang keempat, sama-sama kita baca. Tiga, ya. Untuk yang tidak dapat apa, sama-sama bilang sama saya menerima suatu bagian. Sama-sama bilang sama saya menerima bagian. Kata bagian disini Saudara dalam bahasa aslinya bicara tentang berkat atau warisan. Sama-sama bilang sama saya berkat. Sama-sama bilang sama saya warisan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan, ini bicara tentang berkat-berkat yang kualitasnya banyak, jumlanya banyak dan kualitasnya tinggi Saudara. Kemudian dalam terjemahan lama bicara tentang warisan. Jadi begini Saudara, ketika Saudara dan saya mengingat kebangkitan Tuhan, ternyata kebangkitan menganugerahkan kita berkat di bumi dan di sorga yang kualitasnya tidak dirusakkan Saudara. Makanya ketika Saudara dan saya hidup dalam Tuhan, saya mau bilang Saudara, di sorga kita pasti diberkati, katakan amin. Berkat di sorga seperti apa Pak Pendeta? Peaceful, kedamaian, suka, cita, kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu berkat di sorga. Dan bukan cuma berkat di sorga, tapi juga sama-sama bilang sama saya berkat di bumi. Berkat di bumi seperti apa Pak Pendeta? Di dalam ayat ini Saudara, ayat yang kelima, dibilang kata dipelih, sama-sama bilang sama saya dipelihara. Kata dipelihara di sini Saudara memiliki makna pemeliharaan, perlindungan dan juga penjagaan Saudara. Yang dimaksudkan dengan pemeliharaan, perlindungan dan penjagaan begini Saudara. Makna yang pertama adalah seperti tentara yang menjaga kota, yang menjaga benteng kota, sehingga apapun serangan yang coba dikirimkan oleh musuh, orang yang ada di dalamnya tetap aman. Gambaran Saudara dan saya berkat yang Tuhan anugerakan di bumi adalah penjagaan Tuhan, tangan Tuhan yang menjaga. Jadi orang boleh berusaha untuk sikat Saudara, orang boleh berusaha untuk menjatuhkan Saudara, orang boleh berusaha rancangan-rancangan jahat buat Saudara, tapi tidak akan pernah menembusmu karena tangan Tuhan yang membentengi. Itu berkat Tuhan yang Tuhan janjikan dalam kebangkitannya. Makanya orang akan terheran-heran ketika Saudara dan saya sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, orang yang niat jahat sama Saudara akan terheran-heran, kok bisa ya? Aku udah sikat dia, udah fitnah dia, kok gak jatuh-jatuh ya? Aku udah jelek-jelekin dia di depan atasan, kok gak jatuh-jatuh ya? Aku udah segala macam manuver, kok gak jatuh-jatuh ya? Itulah jaminan berkat Tuhan bicara tentang sama-sama bilang sama saya perlindungan. Yang kedua, ini gambaran tentang gembala yang menjaga domba-dombanya. Artinya begini Saudara, gembala yang menjaga domba-dombanya disini artinya bukan cuma perlindungan saja, karena gembala akan menjaga domba-dombanya even dengan nyawanya sendiri. Tetapi juga ternyata ada penyediaan, sama-sama bilang sama saya penyediaan. Provide, akan di-provide, disediakan segala keperluan. Jadi domba-domba ini selain dilindungi juga disediakan keperluan, itu berkat yang Tuhan nyatakan dalam kebangkitannya. Jadi Saudara dan saya hidup dalam Tuhan yang mati dan bangkit bersama Kristus, ada penyediaan berkat, apapun yang kita butuhkan, pasti Tuhan sediakan. Jadi gak akan kekurangan. Allahku akan memenuhi segala kepermenurut kayaan dan kemuliaannya dalam Yesus-Yesus. Pak, tapi kok kayaknya rasa kurang ya Pak, coba evaluasi. Yang Tuhan janjikan, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Kalau keperluan, percayalah. Berkat Tuhan gak pernah kurang. Tapi seringkali terasa kurang, karena kita mengaturnya dengan cara yang keliru. Karena seringkali keinginan kita kemas menjadi seakan-akan kebutuhan. Kebutuhannya Tuhan, aku butuh nih Tuhan untuk supaya punya alat transportasi ke kantor. Kebutuhannya motor. Ya, minimal suprageter. Ya, saudara tau suprageter. Yang kalau saudara gas kenceng, depannya geter. Saya punya itu. Motor andalan saya. Saya ganti kenal pot racing lagi. Suaranya udah ngong, larinya cua. Sebenarnya kebutuhannya itu. Tapi dia kemas Tuhan. Aku butuh minimal alpar, Tuhan alpar. Jadi dia beli alpar. Dua bulan nyicil sesak nafas. Itu kan. Banyak orang soalnya begitu. Dia gak butuh. Tapi seakan-akan jadi butuh. Makanya berkat Tuhan terasa kurang dalam hidupnya. Kan ada banyak orang gini ya. Waktu gaji 5 juta, gaya hidupnya 5 juta. Pas gajinya 10 juta, gaya hidup naik juga 10 juta. Ya kan? Waktu gaji 5 juta, ngopi tiap hari apa? Starling. Tahu Starling? Starling? Star darling? Enggak, enggak, enggak. Starbuck keliling. Saya paling suka dulu Starling. Cuma sekarang gara-gara udah buru-buru kan. Susah, kasihan. Bang, 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 bang. Kopi dua. Ya bentar. Kopinya belum jadi, udah meledak betisnya. Tart. Ini banyak orang. Waktu gaji 5 juta. Oh Starling. Pas udah gaji 10 juta, lihat Starling. Oh my God, not my devil. Not my devil. Tapi gak apa-apa sebenarnya. Artinya kan masih ya. Gaya hidup. Waktu gaji 5 juta, gaya hidup 5 juta. Gaji 10 juta, gaya hidup 10 juta. Gaji 50 juta, gaya hidup 50 juta. Sebenarnya ya salah, tapi masih aman. Yang mengerikan begini. Gaji 5 juta, gaya hidup pas naik ke 10 juta gajinya. Gaya hidup loncat ke 50 juta. Iya kan? Itu yang bahaya. Ada satu cerita. Dokter spesialis Indonesia ketemu sama dokter spesialis Amerika. Jadi ketika ketemu di konferensi dokter-dokter sedunia. Nah orang Indonesia kan tingkat keponya kan tinggi luar biasa kan. Iya kan? Orang Indonesia kan kalau ada apa-apa, mau pengen tau aja. Ada apa sih, ada apa sih, ada apa sih, ada apa sih, ada apa sih. Ada apa, ada apa, ada apa. Iya kan? Iya kan? Coba sodara, lihat di jalan Indonesia. Kalau misalnya ada orang berkerumun, pasti jadi macet. Padahal gak tau, pokoknya berhenti aja. Saya waktu itu mau pelayanan jadwal mepet. Macet, macet gara-gara orang pada ngeliat-ngeliat ada pohon robo, orang ngeliatin pohon robo doang loh. Pada ngeliatin. Makanya saya juga ngeliatin ada apa sih. Peponya tinggi. Tetangga beli apa, beli apa, beli apa, beli apa, beli apa, beli apa. Beli apa? Tetangga dikit paket, paket, paket. Paket apa itu, paket apa itu, paket apa itu, paket apa itu. Apa tuh? Di Sarina ada bom. Bom loh, itu bom. Bukan jagoan neon, itu bom. Orang luar neger lari. Oh tolong. Orang Indonesia ada apa, ada apa, ada apa, ada apa. Polisi sama teroris lagi bangku tembak, duar, duar, duar. Tukang sate lewat. Sate, sate. Artinya kan ada orang Indonesia yang, bang bang, sate bang. Ada apa itu, ada apa tuh bang. Dia pikir itu peluru bohongan. Itu kan sembakan beneran ya. Tembakannya memang kalau tembak itu, bukan tembakan yang, kamu mau gak jadi pacar aku. Bukan. Itu pistol beneran loh. Kalau yang kamu mau jadi pacar aku, tinggal jawab. Kamu terlalu baik buat aku. Selesai. Ada yang, aku pernah digituin. Tapi kepo-nya luar biasa. Si dokter Indonesia ini kepo. Dia nanya, penghasilan dokter Amerika berapa sih satu bulan? Sebenarnya privacy, tapi karena sesama dokter yaudahlah cintai lah. Oh, di Amerika saya satu bulan, 500 juta. Ya kagetnya begitu, kagetnya begitu. Biar yang udah mau tidur juga bangun. Ada apa ya? Ada orang tidur. Pas dia bangun loh, kok pendetanya udah ganti. Tadi kayaknya pendeta Aristo, kok pendeta Marcel. Udah di pagi dia tidur di sini. Jadi dia kaget. Hah? 500 juta. Keponya meningkat. Buat apa aja semua tuh? 500 juta. 100 juta buat kebutuhan di rumah, listrik, air apa, pembantu semuanya itu 500 juta. Eh, 100 juta. 100 jutanya buat ya, cicilan mobil, rumah apa segala macam. Nanti lama-lama saya taruh di goceng satu kelas. Nah, jadi 500 juta. 100 juta kebutuhan rumah, 100 juta cicilan dan lain-lain. 100 juta kasih buat istri. Karena suami yang baik pasti bulanan buat istri 100 juta. Amen, ibu-ibu. Oh, itu dosa, dosa, itu dosa, itu dosa. Saya cuma pancing doang itu, dosa. Gaji suami saudara 20 juta satu bulan. Saudara minta 100 juta. Sesak nafas dia. Jadi itu. 100, 100, 100. Loh? Terus artinya 200 jutanya diapain? Ya terserah gue duit-duit gue. Orang Amerika balik nanya. Terus kamu di dokter Indonesia berapa satu bulan? 50 juta. Oh, 50 juta. Buat apa aja semua tuh? Ya, 20 juta buat bayar rumah-rumah segala macam. Ya, kebutuhan di rumah, makanan dan sebagainya. 20 juta untuk cicilan-cicilan dan lain-lain. 20 juta buat kasih istri. 20 juta jalan-jalan keluar negeri dan kemana-mana. Nah, 20 juta lagi ya biasa buat investasi ya. Emas, saham dan lain sebagainya. Nah, itu kan lebih daripada 50 juta. Itu dari 50 juta lagi. Itu dari mana duitnya? Ya, terserah gue duit-duit gue. Satu sama. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, yuk berkat Tuhan gak pernah kurang. Amin. Kebangkitan memberikan jaminan berkat. Tapi manage itu dengan baik. Sekalipun secara manusia, oh Pak, sedikit Pak, manage dengan baik. Karena yang sedikit jika kita manage dengan baik, jadi cukup bahkan berkelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kebangkitan memberikan jaminan berkat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir. Setelah kita tahu apa pengharapan yang kita terima di dalam kebangkitan Krisus, apa respon kita. Masih lihat yang sama, 1 Petrus 1 ayat 3. Bagian awal dikatakan apa? Terpujilah Allah dan Bapak kita Tuhan. Kalimat di dalam terjemahan lama, segala puji bagi Tuhan. Dalam firman Allah yang hidup, segala kemuliaan bagi Allah. Artinya begini saudara, Petrus, Rasul Petrus benar-benar memberikan kita gambaran, bagaimana seharusnya kita meresponi pengharapan yang kita terima di dalam kebangkitan Krisus, yaitu apa? Menghasilkan, sama-sama bilang sama saya, pujian. Di sini terbagi dua, internal dan eksternal. Internal artinya begini, hati kita menghasilkan pujian buat Tuhan. Jadi kalau ada kepahitan, kebencian, buang itu, biarkan yang ada dalam hatimu hanya hal-hal yang baik, yang menghasilkan kemuliaan buat Tuhan, pujian buat Tuhan. Pikiran kita adalah pikiran yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Jangan ada pikiran-pikiran negatif yang tidak berkenan, buang! Biarkan pikiranmu hanya menghasilkan pikiran-pikiran yang menghasilkan kemuliaan buat Tuhan. Apalagi ini nih. Ini saya pertekankan ini dengan baik dan benar. Karena orang Indonesia suka nih, ini gak jaga nih, suka ngomong. Kepneta hati saya sih baik, cuma menurut saya memang menjahat. Dari Hongkong. Ini kan terkoneksi ke sini. Apa yang dari sini akan keluar di sini. Kalau ini hati baik, ini juga pasti baik. Jangan ngomong, oh ini memang mulut saya jebak, tapi hati saya baik. Menurut Ngana, segala gosip-gosip nih. Shalom ibu-ibu para wanita. Segala gosip-gosip, perkataan-perkataan gosip, belutan-belutan-belutan-belutan. Tapi di sini gak ada, di sunter ada. Termasuk yang gosip tanpa kalimat. Tunggu. 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 Udah Muka udah lebar banget lagi Maksudnya gimana Pak Pendeta Itu orang-orang gosip yang teknik baru yang Anda pikir saya tidak tahu Amira Justru itu lebih berbahaya Memang gak keluar kalimat tetapi mulutnya Ini cuma ketawa bertobat Bertobat Itu juga dosa Dosa itu udah bertobat Supaya apa Hati, pikiran, perbuatan, perkataan Memuliakan Tuhan Itu secara internal Ada juga secara eksternal Secara eksternal maksudnya begini saudara Kehidupan kita menghasilkan kemuliaan buat Tuhan Orang lihat hidup kita mereka memuliakan Tuhan Orang lihat kita Wih hebat ya orang Kristen ya Dalam masalah tantangan tetap bersuka cita Memang Tuhan ya orang Kristen hebat Hebat ya orang Kristen ya Sudah disakiti tetap mengampuni Memang Tuhan ya orang Kristen hebat Hebat ya orang Kristen ya Izin dicabut-cabut sana sini Dilarang sana sini Tapi semangat cari Tuhan Memang hebat Tuhan ya orang Kristen hebat Jangan sebaliknya Ih orang Kristen kok kayak gitu ya Aduh malas gue jadi Kristen Lihat orang Kristen begitu Mendingan gue jadi tetap aja nih Menyembah sendal jepit aja Kalau kita dibenci karena Tuhan Itu wajar Tapi kalau Tuhan Yesus yang dibenci Gara-gara kita itu yang bahaya Sebelum saya tutup Saudara tahu Mahatma Gandhi Tahu Mahatma Gandhi Tukang pahat di Senin Enggak 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 Salah seorang tokoh yang paling berpengaruh di India Paling dicintai Paling dihormati sampai hari ini Saya mau bilang saudara Mahatma Gandhi hampir jadi Kristen Betul Mahatma Gandhi hampir jadi Kristen Karena kenapa? Dia sangat tertarik tentang Yesus Dia belajar firman Tuhan Dia terkagum-kagum sama pribadi Kristus Makanya dia tertarik untuk jadi Kristen Satu cerita, satu kisah Dia datang ke gereja Ketika dia sampai di sana Dia tidak diterima Malah diusir Karena pakaiannya hanya dari kain-kain Dan waktu itu orang-orang pada pakai baju rapi Jas dan lain sebagainya Melihat dia diusir Padahal dia sudah punya kerinduan untuk jadi Kristen Makanya muncul satu statement yang sangat terkenal Sampai hari ini dia bilang begini saudara Boleh munculkan di layar Aku menyukai Kristusmu Tetapi aku tidak menyukai orang-orang Kristenmu Orang-orang Kristen sama sekali tidak serupa dengan Kristusmu Apabila orang-orang Kristen benar-benar menghidupi ajaran Kristus Sama seperti yang ditemukan dalam Alkitab Seluruh India akan menjadi apa? Kristen hari ini Mahat Magandi Hanya karena orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan melalui kehidupannya Ada begitu banyak potensi tuwayan yang begitu luar biasa Jadi gagal Jadi terhilang Padahal India adalah bangsa yang besar Hari-hari ini India salah satu bangsa yang diperhitungkan di dunia Hilang jiwa-jiwa itu hanya karena orang-orang yang Tidak menghidupi kehidupan seperti Kristus untuk memuliakan Tuhan Padahal saudara bisa bayangkan Betapa luar biasanya jika India dilawat Tuhan diselamatkan Tuhan Kujian penyembahan terjadi di India Saudara bisa bayangkan India memuji Tuhan Saya lagi serius loh ini sudah Sayang kan Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara Pastikan hidupmu menghasilkan kemuliaan buat Tuhan Baik secara internal maupun eksternal Supaya melalui kehidupanmu banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Hilang sama kanan kirimu Responi kebangkitan Tuhan Dengan menjadi kemuliaan buat Tuhan Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yang diberkati melambahkan tanganmu Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan seorang-seorang yang paling meriah buat Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!